Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para jemaah channel youtube Yayasan Al-Mu'afah Yang mudah-mudahan kita semua Diberikan panjang umur Sehat aziat Mendapat ampunan Kasih sayang Keberkahan kemuliaan Sekaligus mendapat kemantapan Iman, Islam Dan ihsan kita Kepada Allah Ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Pada kesempatan kali ini Saya akan menyebutkan Sebuah tips Yang insya Allah Bermanfaat besar Bagi para pecinta batu Batu cincin ya Khususnya Yaitu Sebuah tips Untuk mengetahui Aura negatif Atau sinyal men Jahat Dari batu yang kita pakai Ini ijazahnya Ini ijazahnya Saya dapat dari Ulama Maroko Yang namanya batu Yang mana aja Yang ada di dunia Ini semuanya Tunduk dengan ayat kursi Ini kita pengen tahu Bahwa batu yang kita pakai Punya sinyal men Negatif atau tidak Yang bawa bahaya Buat diri kita Itu cara mengetahuinya Adalah Dengan membaca Ayat kursi Sebanyak tujuh kali Pada wadah Yang telah diisi Air mawar Kita tuang Air mawar Seukuran Cincin kita tenggelam Ini air mawar Yang pertama Kita bacain Ayat kursi Tujuh kali Jangan baca Bismillah Tujuh kali Tanpa baca Bismillah Kita baca Ayat kursi Tujuh kali Kita baca Ayat kursi Tujuh kali Allah La ilaha illahu Al-hayul qayyum La ta'kuduhu Sinatu Wala naum Lahuma Pisra mawati Mafil ar Maadad ladhi Yashfawu Yandahu Ila bi'idnih Ya'lamu Ma bayna Aydihim Ma khalfahum Wala yuhilquna Bishayyum Min almihi Illa bimasyak Wasiyakursiyuh Samawati Wal-arda Walaya uduhuh Hibzuhum Wa huwal Al-ayul azim Kita baca lagi Sampai Tujuh kali Jangan pakai Bismillah Ya Sebab passwordnya Nanti bisa lebih Itu ATM Buatnya gak keluar Kita masukin Batu cincin ini Kita ceburin Kita taruh Pada tempat Dimana Kita tidur Taruh dah Ini batu Pada tempat Kita tidur Kalau malam tidur Dekat Samping kita tidur Ada meja Ada apa Kita taruh Di tempat kita tidur Apabila Dalam jangka Tiga malam Kalau mimpinya Mimpi buruk Berarti Batu Yang kita pakai Ini Punya Sinyalemen Jahat Bisa bikin Maldora Tubuh kita Jangan sembarangan Pakai batu Batu juga Bisa bikin Maldora Tubuh kita Ada orang Sering sakit-sakitan Dalam Riwayat Disebutkan Ada anak muda Sering sakit Gampang Karena penyakit Mesin bengek Dia bengek Mesin ampek Dia ampek Mesin pilek Dia pilek Badannya Enggak kuat Ngerima Sinyalemen Dari batu Yang jahat itu Ternyata Dia datang Ke ahli hikmah Bukan karena Kurang gizi Ternyata Ahli hikmah ini Mengatakan Dia pakai Batu Yang batu Ini Bawa Maldora Buat dia Ada unsur-unsur Di batu ini Yang punya Dampak negatif Buat dia Sehingga Setelah Dia gak pakai Itu batu Alhamdulillah Tubuhnya sehat Perkembangannya Juga Wajar Ternyata Selama ini Yang bawa penyakit Dalam tubuh dia Karena dia Pakai batu Yang punya Sinyalemen negatif Ada aura Negatif Yang muncul Dari batu itu Maka Karena untuk Mengetahui Batu itu Jahat Atau tidak Buat kesehatan Kita Ambil air mawar Dibacain ayat Kursi Tujuh kali Taruh Di tempat Kita tidur Bila dalam Masa Tiga hari Tiga malam Gak pernah Terjadi Mimpi buruk Maka batu Maka batu itu Layak Buat kita Pakai Seandainya Mimpi Tapi bukan Mimpi buruk Itu gak Apa-apa Mau mimpi Apa aja Asal jangan Mimpi buruk Mimpi di Goyok-goyok Kuntilanak Mimpi digigit Anjing Mimpi ketiban Duit Recian Dua karung Pokoknya Mimpi buruk Itu jadi Tanda Indikasi Bahwa batu Yang kita pakai Kurang baik Buat kita Dan airnya Air mawar Kenapa air mawar Karena Bunga mawar Merupakan Raja Dari Seadatnya Kembang Di alam ini Itu yang namanya Bunga Bunga mawar Makanya orang Kalau demen Mimpi Dibawain Bunga mawar Sampai ada lagunya Bunga mawar Merah Satu Tanda Cinta Yang berarti Bahwa Kucinta Padamu Dengan Senang Hati Kusambut Cintamu Yang berarti Bahwa Kucinta Padamu Itu Sanjungan Dalam Bentuk Lagu Indonesia Bahwa Sebagai Bentuk Kecintaan Karena Seada-adanya Kembang Yang menjadi Raja Dari Seada-adanya Bunga Itu adalah Bunga mawar Dalam Sebuah Sa'ir Dinyatakan Bunga mawar Itu Memiliki Memiliki Posisi Khusus Dalam diri Saya Warut Warut Batun Latum Kedudukan Yang Tak Ternah Bosan Dalam Diriku Pokoknya Kalau ngomongin Mawar Udah Enggak ada Bosannya Setiap Bunga Itu menjadi Prajurit Pangkatnya Cuman Prajurit Sedangkan Mawar Itu adalah Raja Yang Agung Nah ini Tips Untuk Bisa Mengetahui Batu Itu Punya Aura Negatif Atau Tidak Dan Bacaannya Ayat Kursi Karena Seperti Yang Di awal Saya Sebutkan Bahwa Yang Namanya Batu Apa Itu Tunduknya Dengan Ayat Kursi Karena Kita Pengen Tahu Itu Batu Atau Bukan Juga Bisa Ketahuan Dengan Ayat Kursi Ini Batu Pembukaan Bila Dibacain Ayat Kursi Pada Tasbeh Lalu Tasbihnya Muter Maka Itu Batu Asli Ini Kelebihan Keajaiban Dari Ayat Kursi Ya Bila Batu Kita Bacain Batu Kita Taruh Bawa Tasbih Kita Taruh Atas Kita Bacain Ayat Kursi Kalau Emang Benar Benar Batu Tasbihnya Muter Allah Muter Tapi Lagi Lagi Baca Ayat Kursi Jangan Pakai Bismillah 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 Jadi ini batu asli Mau tahu batu asli apa bukan Bacain ayat kursi Kalau pakai lab Ya enggak Pakai alat Boleh jadi seterusnya kosret Ini ilmu dari Allah Ayat kursi Bisa nandain batu apa bukan Jadi kalau bukan batu Enggak bisa muter Ada jem ya Ada merek Seiko Atau Alexander Christi Biasanya nih Palanya nih Ininya batu Kalau dia batu atau bukan Bisa ketahuan dengan ayat kursi Kalau dia batu Itu pakai ayat kursi muter Muter Berarti ini batu Contohnya bukan batu Kalau dia bukan batu Enggak bakal muter Nih Ini bukan batu nih Ini warnanya mencilak buat nih Kayak saus baso Ya Nah Kita tes Dia cuman Ngebes Ngebes Gitu-gitu doang Enggak muter Kayak orang toak Ngebes Ngebes doang Ini bukan batu Ayat kursi Ayat kursi tahu Ini sebuah tips Supaya kita Jangan ketipu Amat tukang batu Amat tukang batu Kalau bukan paknya Mengenai batu Jangan main Jangan main Make-make aja Selain kita bisa tahu Ini batu Asli apa Bukan Kita juga udah tahu Dengan ayat kursi Itu batu Punya sinyal men negatif Atau aura jahat Semuanya terbongkar Rahasianya Dengan bacaan ayat kursi Mudah-mudahan Tips ini sangat berguna Buat para pecinta batu Atau buat orang yang baru Mula-mulain Make batu Jangan ape Dia sembarangan Make batu Kalau emang direndem Atau air mawar Dibacain ayat kursi Dia ngimpi buruk Itu batu Besok-besok Jangan dipakai Dituker itu batu Ikatannya ambil Masih laku Dijual di Roboning Mudah-mudahan banyak manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, dan subscribe! Terima kasih.